Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan selain memiliki desain yang unik namun terlihat keren, pada sekutik ini juga dipekali spesifikasi yang cukup oke di kelasnya. Tapi sebelum membahas spesifikasi, kita bahas desainnya dulu ya bro sis. Dimulai dari desain fairing depan yang terlihat keren dengan aura ala ular kobra yang gahat. Pada bagian dual headlampnya juga memiliki tatapan yang tajam serta pencahayaan full LED. Lalu beralih pada bagian panel instrumennya, menggunakan digital yang terlihat futuristik serta kompleks. Sedangkan di bagian stoplampnya terlihat memiliki desain yang cukup sporty dan futuristik dengan pencahayaan LED. Oh iya bro sis, jika melihat desain keseluruhan pada skutik ini, entah kenapa mimin liat-lihat terlihat mirip dengan sosok skutik anyar Italjet Dragster dari pabrikan Italia. Hanya saja pada skutik satu ini tertutupi full fairing di setiap sudut bodinya. Beda halnya dengan Italjet Dragster yang dibuat semi-naked dengan menonjolkan rangka teralis pada bodinya. Lanjut ke bagian kaki-kaki dan suspensi. Pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 13 inci dan ban 120x60 serta pengereman cakram. Lalu di belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 13 inci serta ban 130x60 dan pengereman cakram juga pada bagian belakang. Untuk dapur pacunya sendiri dibekali mesin 149 cc dengan tenaga 6,2 kW pada 7500 rpm serta torsi 8,5 nm pada 6000 rpm dan kapasitas tangki 5,8 liter. Sedangkan untuk harga, menariknya skutik berlabel A8 dari pabrikan Tegin ini, kabernya akan hadir di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan kompetitif di kelasnya. Sekian info otomotif kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!